Hari ini kita akan review kan buat kalian Atau kita update kan buatkan Harga motor Matic Bekas dari Honda Nah masuk tahun 2024 ini Kira-kira Matic Honda kayak gini harganya naik apa turun Tetap di aneka jasa motor solo Referensi harga motor bekas se-Asia Tenggeran Dan ayo, see now, bareng Oke, ketemu lagi dengan saya ikut di aneka jasa motor solo Dealer motor bekas yang mencoba terbuka Apa adanya, disini kamu bisa lihat raka-raka dealer Harga jual, biaya perbaikan, proses perbaikan Motor, baru masuk sampai tadi Kita review kan buat kalian semua-semua Dan semua Oke, hari ini kita akan review kan buat kalian motor Matic Honda Kira-kira tahun 2024 ini naik apa turun Harga bekasnya ya Dan kita akan mulai dari Beat dulu ya Beat sama Faro 110 series Nah disini ada banyak banget Dan sebelum kita akan review kan buat kalian semua motor disini Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Dan jangan lupa follow akun, iku, dan tentu kita Karena dimana lagi kalian nemu konten selangkap ini Cuma di aneka jasa motor solo Dan ini kita akan bagi jadi dua part Yang pertama ini nanti adalah Honda Beat atau Honda Matic 1 seperti si dulu Nah, sehingga part kedua nanti sehingga 125 dan 150 sampai 160 ya Oke, yang pertama Honda Beat kita ada banyak Dan Honda Beat itu terkenal dengan sebutan motor sejuta umat Nek mobil ada apansa, yaitu Nek makanan, naik gorengan, naik motor, naik Honda Beat Dan Honda Beat itu Salah satu motor yang cukup laris di manapun berada Dan saya kasih bocoran dulu Harga motor bekas itu beda-beda setiap daerahnya ya Jadi jangan samakan harga motor bekas di Sulur dan di Jakarta misalnya Oke, Honda Beat kita ada banyak sebenarnya Dan Honda Beat itu sehingga popular atau sehingga laris itu Sehingga model kayak gini, sehingga injeksi Ini adalah Honda Beat injeksi generasi pertama Harganya masih tetap sama kayak kemarin Belum ada banyak penurunan Karena untuk model-model tertentu Honda Beat, Honda Vario Kayak gitu biasanya turunnya nggak terasa Jadi harga turunnya nggak terasa Mau turunnya dikit-dikit-dikit Bahkan tiap tahun kerasannya nggak turun-turun gitu ya Padahal sih kayak obat penurunan panas Oke, untuk bit kayak gini 2013-14 injeksi generasi pertama Itu harga ambil masih di angka 8.9.10 ya Kondisional harga setiap kondisi Ya mungkin enak banget ya 7.78 lah Dan untuk sing carburasi pun Itu pun masih di angka 5.678 loh mas Kondisional ya Karena untuk bit lama, bit lama, sing carburasi Ataupun Mio sing carburasi pun Sekarang itu barang AP Dari koleksi lah mas ya Bit sing carburasi kayak gini misalnya Ataupun Mio carburasi kayak gini misalnya Nah itu sekarang itu jadi golaan Sing parna kuning apalagi Di klangnya kadang-kadang sampai harganya puluhan juta Wuhh, kering mas Sing goreng sopo ya Kok kayak putu mas ya Oke, ya sip Oke, kita lanjut ya Untuk bit kayak gini itu Nek ngambil masih di angka Sama kemarin ya 8.9.10 Nek jual ya Nek dealer di 10.11.20.20 Untuk pasaran solo dan sekitarnya ya Dan harga sesuai kondisi Kalau sing ISP itu ngambil bisa sampai 10.11.000.000 ya 9.10.11 Nek jual masih di angka 10.11.20.20.20.20 Kondisional Poema terbekas itu harga sesuai kondisi Kalau bit yang atasnya lagi kayak gini Bit ECO itu harganya masih bertahan dari tahun ke tahun Harus diakui Harganya kayak gini tuh Nek ngambil 2016 Kayak gini masih 11.12 ya Ini aja kemarin kita dapat di angka 12.2 juta Ada sedikit segitu beneran Jenengi restorasi Kayak repen-repen Terus ganti oli Servis dan sebagainya Nek jual masih di angka 13.14 juta Bit ECO kayak gini ya Jadi harganya masih tetap Merajai Harus diakui Takut mas Untuk bit kayak gini tuh harganya cakep banget Bahkan bisa sampe di angka 15 ke 16 Kalau yang Tipe ini CPSSS Apalagi yang tahun 2020 Akhir itu Banyak nyari Salah satu alasannya Karena dia Itu rangkanya belum yang isaf Benernya ya Meskipun rangkanya isaf Saat ini sudah Isunya sudah meredah Bahkan orang Sudah gak peduli lagi Sudah lali ya Dan Harganya sampai saat ini Cukup cakep mah Cukup cakep ya Pokoknya bit ECO itu Salah satu monitor bit Menurut aku Paling Laris dan dominan Penjualannya Padahal Kalau dibandingkan si model ini Si model Light ini ya Ini Punya beberapa kekurangan Daripada si model ini Misalnya ya Yang pertama ini Lampu belum LED Terus ini buka jok Masih dari belakang Jadi kita lihat Harus nyabut kunci dulu Kesini Dipindah kesini Baru bisa buka joknya Beda dengan motor model lainnya Si yang buka jok Depan itu nyaman banget Meskipun itu fitur yang Sepele Tapi gede Kasih hati Mas Oke lanjut ke BitSync lampu LED Kayak gini Nah Untuk bit lampu LED Harus diakui saat ini Mengalami sedikit penurunan harga Daripada tahun-tahun lalu Ya Tahun-tahun lalu Atau 3-4 bulan lalu Pas lagi booming- boomingnya Bit CBS Kayak gini ya 2020 Itu ngambil Masih dianggap 14-15 Dan juga 16 jutaan ya Padahal barunya Cuma 18-19 Ampek mas Dan ternyata Harga jualnya Masih cukup laris banget Saat ini Kalian bisa dapat Bit kayak gini Di situ itu Cuma dianggap 15-16 jutaan aja 15-16 jutaan Ini ya Nah ini 16 jutaan Menang di nomornya terdia ya Dan harga ambil Dianggap 13-14 Untuk tahun 2020 Atau keluaran pertama ya Artinya Ini ada sedikit penurunan harga Termasuk untuk bedelaks ya Ini bedelaks 2023 yang ngambil Biasanya itu Bisa 16-17 Ini cuma 16 jutaan Ini ready diangka 17,8 aja Dapat bedelaks 2023 Warna Ijo Army Cakep ya mas ya Ijo Army Warna ya Dan Untuk bit Harus diakui ya Bit model ini Ini, ini, dan ini Menangalami sedikit Penurunan harga Dari tahun kemarin Atau dari 4-5 bulan yang lalu ya Dan Harga mod terbekas itu Emang turun Harganya Tiap tahunnya Tapi kadang-kadang Naik kayak gini Misalnya Ini gak turun-turun Harganya mas ya Aduh Jadi buat kalian yang nyari Motor bit Itu Saat ini Pas banget Nomornya Ketika ini Udah mulai Wajar harganya Menurut saya bukan Turun harga Wajar mas Kemana gak wajar loh Scoopy itu gak wajar Harganya juga Scoopy ya Scoopy yang kayak Gini Nah ini Scoopy kayak gini Ini Kalau kalian ingat Sekitar Setahun lalu Yang gak ada setahun lah 8 bulan 9 bulan yang lalu Kita itu Sampe beli Atau ikut Ngindan Scoopy kayak gini Baru Ada indanan batal Kita ambil Kita jual Second itu Masih untung Mas Saking susahnya Nyari Scoopy Karena di indanan Lama ya Akhirnya Saat ini Harganya sudah mulai Normal Menurut aku Harganya wajar ya Jadi kemarin Gak wajar Sekarang udah wajar Banget Ini 2022 Kita jual Cuma di angka 20 jutaan Kalau ngambil Masih di angka 18-an 17-18 Tergantung Kondisi dan Kilometernya Dan ini Tipe tertinggi Ada Prestige Black Prestige White Dan Prestige Green Kalau untuk Honda Genio Masih tetep aja Kayak kemarin Harganya Masih di angka 13-14-15 Harganya Ambilnya Jualnya Masih di angka 13-14-15 16-17 Kalau Seng model Bahan donat Sedangkan untuk Honda Vado Kayak gini Harganya masih tetep ya Gak ada perubahan Karena ini Emang Masih banyak nyari Karena ini Discontinue ya Ini barang Dah keluar lagi Cuma Mandet di tahun 2019 Nah Jadi untuk saat ini Untuk harga Motor Matic Honda 110cc Seng agak Kerasa turun Harganya itu Di Honda Beat Seng model Lampu Lady Jadi cocok Atau Temennya pas banget Buat kalian Nyari motor Pizza kayak gini Ataupun ke Honda Scoopy Mas Udah mulai turun Seng Scoopy Bandona Dulu harus Yang angka 17-18 Sekarang 15-16 Sudah dapat Kita punya 2017 Cuma di angka 16 juta Masih negos Terlalu Oke Oke nanti Kita akan Lanjut Ke part 2 Jangan lupa Subscribe Like Dan share Dan besok Kita akan Reviewkan Buat kalian Honda Matic Seng 125 Ke atas Kira-kira Harganya turun Atau naik Tetap Jangan lupa Seng Terima kasih Sampai jumpa Dan Ayo Sinau Bareng